Mohon perhatian kepada Bapak Ibu sekalian, acara segera dimulai. Hadirin yang kami hormati untuk hitamnya acara. Kami mohon dengan segala hormat bagi Bapak Ibu, tamu undangan yang membawa alat komunikasi selama acara berlangsung untuk sementara disaingan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan, Bapak Dr. Randus Haji Ucah Soman di MSI, yang masih dalam perjalanan. Yang kami hormati, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan, Bapak Rizal Arief Gunawan, SE, MSI. Yang kami hormati, Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar, Bapak Iman Nurfatori, SPD. Yang kami hormati, Ketua FKKG Kabupaten Kuningan, Bapak Undang MPD. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ammal ba'lum. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT dengan rahmat dan hidayahnya. Pada malam hari ini, kita bisa hadir bersama dalam kegiatan peningkatan kapasitas kelompok kerja guru sekolah dasar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan tahun 2022. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, mengawali acara, marilah kita buka acara ini membaca basmalah bersama-sama. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Arus Rustini SPD, SDM 3 Mekarwangi. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Arus Rustini SPD, SDM 3 Mekarwangi. Indonesia kebangsaan ku, bangsa dan tanah airku, Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku Bangsaku, rakyatku, semuanya Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya Untuk Indonesia Raya Indonesia Raya, merdeka, merdeka Tanahku negeriku yang kucinta Indonesia Raya, merdeka, merdeka Hiduplah Indonesia Raya Indonesia Raya, merdeka, merdeka Tanahku negeriku yang kucinta Indonesia Raya, merdeka, merdeka Hiduplah Indonesia Raya Hadiri di persilakan duduk kembali Marilah kita simak bersama sambutan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan sekaligus membuka acara secara resmi Kepada yang terhormat Bapak Rusmiadi AP Esos MSI Kami persoakan Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati KG Kecamatan Sekabupaten Kuningan Serta para peserta peningkatkan kapasitas KGSD Yang saya banggakan Syukur Alhamdulillah Patut terasa yang kita selalu bersyukur pada Allah Karena pada kesempatan ini Kita masih diberikan perbaikan Nikmatan oleh Allah Terutama nikmat iman Nikmat Islam Serta nikmat sehat Sehingga pada kesempatan ini Kita bisa berkumpul Bersilaturahim disini Dan keadaan sehat Salawat serta salam Semua tetap tercura limpah Bila jenis Muhammad SAW Pada para keluarganya Para sahabat InsyaAllah Sampai kepada kita sekalian Selaku umatnya Dan mudah-mudahan Di umul akhir Nanti kita akan selalu mendapatkan syafat Ya Allah Amin Ya Rabbil Alhamdulillah Bapak Ibu Selan, dan saya hormati Pertama saya ucapkan terima kasih Kepada jajaran Bidang pembinaan Sekolah Dasar Karena terang menyelenggarakan Kegiatan ini Yang tadi ngobrol sekilas dengan Pak Undang Selaku Ketua Yang ketua yang lama ya Pak Ketua KKG Bahwa kegiatan ini Hampir sudah 2 tahun Tidak dilaksanakan Dan baru hari ini Mulai menggiat kembali Dilaksanakan tapi Hanya sifatnya yang terang Seperti itu Jadi Karena memang Selama 2 tahun Kita ada Pandemi COVID Sehingga kita tidak Leluasa untuk menyelenggarakan Kegiatan Seperti malam ini Karena itu Sekali lagi Saya mengapresiasi Kegiatan yang digagas Oleh Bidang pemindahan sekolah dasar ini Karena Di samping ini Sebagai media Untuk Menambah wawasan Keilmuan Termasuk juga Sebagai media Untuk meningkatkan Kompetensi kita Bapak 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 Peran guru Dalam penyelenggaraan Kebelajaran Satuan Pendidikan Adalah sangat strategis Oleh karena itu Apalagi dengan Tuntutan Perkembangan Bidang pendidikan Termasuk teknologi Ibu pengetahuan Dan teknologi Bahwa kita harus Terus dikembangkan Keilmuan Maupun kompetensinya Dan malam ini Kita menyelenggarakan Kegiatan ini Dalam rangka Jadi tadi Untuk meningkatkan Kompetensi kita Apalagi Bidang pendidikan Pada saat ini Sangat luar biasa Program-programnya Mulai Kurikulum Merdeka Pelajar Pancasila Dan sangat Termasuk Guru penggerak Dan sekolah penggerak Dan itu semuanya Terus berpacu Dengan perkembangan Ibu pengetahuan teknologi Apalagi Dengan sistem Ini digitalisasinya Kemarin kita baru Menyelenggarakan Yaitu Adopsi Digitalisasi Penyelenggaran Pembelajar Bidang pendidikan Yang digagas oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek Dan Kementerian Kominfo Jadi Kita Dituntut Dan terus Meningkatkan Kementerian Termasuk kompetensi kita Untuk menghadapi Perkembangan Dan perubahan-perubahan Jaman yang Terus Dengan Kekompleksitas Permasalahannya Bapak Sekarang dirasa hormati Bahwa Terkait dengan Penyiapan Peserta didik Maka Minimal kita Sudah mempunyai Kompetensi itu Terlebih 20 Sehingga kita Mampu memberikan Atau menelorkan Peserta Peserta didik Dengan hasil Berkualitas Dan untuk Dapat menyiapkan Siswa Memiliki Pasport Sebagai Bekal kehidupan Masa depan mereka Diperlukan Sosok guru Yang profesional Nah itu tadi Makanya Kompetensi kita Harus terus Ditingkatkan Sesuai dengan Tuntan kekinian Dan malam ini Ada salah satu Media Pembelajaran Untuk menekatkan Kompetensi kita Bersama Langkah Menyiapkan Guru Demikian Tidaklah Semudah Membalikan Telapak Tanan Sehingga Diperlukan Konsep Matang Sehingga Treatment Yang dilakukan Benar-benar Tepat Pada Sasaran Beberapa Langkah Dapat Digunakan Diantaranya Melalui Meningkatkan Kapasitas Guru Dengan Berbagai Kegiatan Sehingga Para guru Mencapai Harapan Menjadi Guru Yang Benar-benar Profesional Salah Satu Strategi Yang dapat Dilakukan Untuk Mendorong Penguatan Dan Peningkatan Kapasitas Guru Diantaranya Melalui Pengoptimalan Perang Kelompok Kerja Guru Atau KKG Upaya Optimalisasi Ini Sangat Penting Dilakukan Karena KKG Menjadi Organisasi Yang Dikelola Dan Digerakkan Oleh Para guru Sehingga Cukup Efektif Dan Efesien Untuk Dimanfaatkan Sebagai Sarana Penguat Kompetensi Melalui Eksistensi KKG Guru Diharapkan Dapat Memposisikan Diri Sebagai Sosok Yang Profesional Karena Dari KGT Ini Bapak Ibu Sekalian Nanti Akan Diberikan Belajaran Terkait Dengan Materi Materi Yang Bisa Kita Implementasikan Di Lapangan Organisasi Ini Dibentuk Sebagai Media Sharing Antar Guru Sehingga Berbagai Program Yang Diusung nya Yang Diusungnya Tidak Terlalu Ketat Dan Harus Mengacu Secara Vertikal Pada Organisasi Hierarki Di Atasnya Seluruh Pengurus Dan Anggota Dapat Berancang Sendiri Program Yang Disusun Sehingga Disesuaikan Dengan Kebutuhan Konstektual Organisasi Ini Menjadi Wadah Sosialisasi Koordinasi Serta Kolaborasi Para Guru Kenyataan Memperlihatkan Bahwa Sampai Saat Ini Masih Ada Sikap Skeptis Dari Beberapa Guru Terhadap Peran Dan Fungsi KKG Dalam Kontribusinya Terhadap Peningkatan Kapasitas Guru Selama Ini Masih Ada Anggapan Bahwa KKG Merupakan Organisasi Dengan Kipra Persifat Insidental Semata Pengurus Dan Anggotanya Hanya Bekerja Intensif Menjelang Pelaksanaan Evaluasi Untuk Menyusun Soal Yang Akan Diberikan Terhadap Siswa Pada Momen Pelaksanaan Evaluasi Dengan Adanya Organisasi KKG Ini Maka Nanti Terkait Dengan Yang Terima Saya Sampaikan Harus Dioptimalkan Karena Sebelum Atau Pada Saat Saya Setelah Dilantik Jadi Sekretaris Inas Ada Yang Konfirmasi Ke Saya Pas Begitu Saya Lihat Salah Satu Guru Status Nya Agak Mengeluh Terkait Dengan Pelaksanaan Ujian Sekolah Setelah Saya Tanya Ngobrol Ternyata Soalnya Tidak Tahu Dari Mana Seperti Itu Padahal Bisa Dimanfaatkan Melalui Kegiatan KKG Sehingga Soal Yang Diberikan Kepada Siswa Betul Sesuai Dengan Apa Yang Telah Kita Berikan Pembelajaran Kepada Siswa Sehingga Peran Dari KKG Lebih Optimal Dalam Merangkap Memberikan Hasil Pembelajaran Kepada Siswa Seperti Itu Mudah Ini Memang Evaluasi Kita Kedepannya Apalagi Nanti Dengan Pengurus Yang Baru Mudah Bisa Kita Terus Berusaha Untuk Merubah Dan Memperbaiki Kekurangan Kekurangan Kita Kita Harus Sadar Bahwa Yang Namanya Manusia Tidak Ada Yang Sempurna Tapi Manusia Yang Terbaik Yang Mampu Dan Berusaha Untuk Memperbaiki Kekurangannya Karena Yang Paling Sempurna Ya Rasulullah Artinya Kita Sebagai Umatnya Kita Masih Banyak Kekurangan Sehingga Kita Harus Terus Berusaha Untuk Memperbaiki Kekurangan Tersebut Pemikiran Tersebut Terus Dipatahkan Dengan Menggerakkan Organisasi Ini Agar Menjadi Sarana Potensial Yang Dapat Membawa Guru Sebagai Anggotanya Untuk Melakukan Peningkatan Kapasitas Dia Disadari Atau Tidak Organisasi Ini Memiliki Begitu Besar Potensi Dan Energi Yang Dapat Digerakan Untuk Menjadi Agen Paling Depan Dalam Memajukan Pendidikan Terutama Memposisikan Guru Sebagai Sosok Profesional Kalau Dulu Kita Mengenal Istilah Bahwa Guru Dikugu Dan Ditiru Artinya Apa Kita Dianggap Orang Yang Paling Sempurna Di Adepan Anak Anak Diti Kita Termasuk Profesional Guru Saya Yakin Bapak Ibu Sekalian Bisa Memberikan Yang Terbaik Bukan Saja Kepada Anak Didik Tapi Bisa Memberikan Surit Tolodan Kepada Masyarakat Yang Ada Di Sekitar Kita Hadirin Yang Sehormati Tugas Guru Tidak Dapat Dipandang Sebagai Pekerjaan Mudah Karena Tugas Yang Diembannya Bukan Sepatas Menyelesaikan Pembelajaran Dari Awal Sampai Akhir Jam Pembelajaran Dalam Pelaksanaan Tugasnya Guru Harus Mampung Merencanakan Dan Melaksanakan Pembelajaran Dengan Baik Sehingga Pembelajaran Yang Dilaksanakannya Menghasilkan Nilai Manfaat Bagi Seluruh Siswa Karena Itu Seluruh Stakeholder Pendidikan Memiliki Tanggungjawab Moral Untuk Terus Berupaya Mendorong Dan Meningkatkan Kapasitas Guru Sehingga Menjadi Sosok Profesional Yang Dapat Berkontribusi Terhadap Kemajuan Pendidikan Jadi Yang Namanya Fungsional Bapak Ibu Guru Merupakan Bejabat Fungsional Itu Harus Betul-betul Profesional Kenapa Karena Tidak Memiliki Setap Artinya Seluruh Pekerjaan Dan Tugas Pokok Fungsinya Seluruh Direncanakan Dan Dikerjakan Secara Sendiri Karena Itu Dengan Organis Pak Gini Kita Bisa Saling Sharing Dalam Rangka Untuk Apa Itu Melaksanakan Depoksi Kita Sesuai Dengan Harapan Dan Sesuai Dengan Ketentuan Sebenarnya Saya Berbadi Juga Bulu Pengen Jadi Fungsional Cuman Pada Saat Itu Saya Ingin Jadi Fungsional Analis Kepegawaian Tapi Karena Jabatan Tidak Ada Sampai Hari Belum Kesana Kenapa Karena Fungsional Atau Pejab Fungsional Lebih Enak Kita Bekerja Untuk Diri Kita Sendiri Dan Melayani Mulai Dari Perencanaan Sampai Penyelesaian Kita Selesaikan Secara Sendiri Kita Tidak Punya Staff Seperti Bapak Ibu Sekalian Oleh Karena Itu Saya Yakin Bapak Ibu Sekalian Adalah Orang Orang Yang Sangat Mahir Orang Profesional Kenapa Ya Kita Mulai Perencanaan Sampai Penyelesaian Tugas Kita Kita Laksanakan Dengan Sendiri Makanya Dengan Adanya Kegiatan Seperti Ini Termasuk Dengan Adanya Organisi KKKG Jadikan Sebagai Media Untuk Terus Memperbaiki Diri Kita Jadikan Media Untuk Kita Saring Sharing Untuk Mencari Ilmu Mencari Pengetahuan Dan Wawasan Pendidikan Yang Baru Saya Yakin Di Antara Bapak Ibu Pasti Ada Yang Punya Kelebihan Sehingga Kalau Kita Dengan Saring Sharing Di Dalam Organisasi Ini Insya Allah Kekurangan Kita Tertutupi Bisa Kita Minimalisir Bapak Selanjutnya Dinas Hormati Tadi Pak Kabit Dengan Saya Ngobrol Dila Termasuk Dengan Pak Undang Ini Salah Satu Bentuk Media Apa Ya Tadi Ulin Barigawe Pak Kabit Jadi Itu Merupakan Suatu Prinsip Yang Sangat Luar Biasa Ulin Barigawe Tapi Udah Dibalik Kalau Gawe Baru Ulin Berarti Itu Benar Artinya Pekerjaannya Dimainkan Tapi Kalau Kita Main Sambil Kerja Ulin Berga Insya Allah Akan Ada Hasil Yang Terbaik Jadi Silahkan Nanti Secara Materi Pemateri Juga Ada Artinya Kita Bisa Menikmati Kita Sambil Liburan Tapi Kita Ilmu Juga Dapat Oleh Karena Itu Karena Sambutannya Berikan Oleh Panitia Cukup Banyak Tidak Saya Sambut Semua Takut Nanti Kata Pak Kapit Nanti Hiburannya Mubazir Kan Gitu Jadi Intinya Dari Kegiatan Ini Dan Adanya Organisasi KKG KKG Jadikan Sebagai Media Untuk Kita Menempa Diri Media Untuk Sharing Kita Mencari Pengetahuan Pengetahuan Baru Dari Rekan Rekan Kita Yang Ada Di Kelompok Ini Jadi Saya Yakin Rekan Rekan Yang Misalnya Terang Mengikuti Pintex Nanti Bisa Diketuk Tulang Kepada Rekan Rekan Kita Yang Dalam Forum Ini Sehingga Rekan Rekan Kita Memiliki Pengetahuan Baru Dan Keiluan Keiluan Baru Bapak Selamat Silahkan Melaksanakan Kegiatan Ini Ikuti Dengan Sebaik Baik Mudah Sepulang Dari Sini Bapak Ibu Memiliki Wawasan Pengetahuan Baru Dari Kegiatan Termasuk Bapak Ibu Juga Bisa Refresh Setelah Melakukan Kegiatan Kegiatan Di Tempat Wisata Jadi Namun Kurang Kurang Pak Kabit Ulang Kegiatan Kegiatan Sama Pak Makanya Saya dengan Pak Kabit Diajak Pak Kabit Pak Saya Berangkat Tanggal 10 Siapa Yang penting Saya Dijinkan Apakah Kadi Saya Berangkat Tapi Alhamdulillah Pak Kadi Serespon Dengan Luar Biasa Sehingga Kita Berangkat Meskipun Harus Capa Capa Memotoran Pak Kabit Tapi Tidak Jadi Masalah Karena Itu Hobi Juga Bapak Sekalian Itu Saja Mungkin Yang Dapat Saya Sampaikan Sekali Lagi Ikuti Kegiatan Dengan Sebaik Baiknya Mudah Mudahan Kegiatan Ini Membawa Keperak Kebarokan Bagi Kita Semua Demikian Yang Dapat Saya Sampaikan Semoga Pendidikan Di Kabupaten Kuningan Akan Semakin Maju Seiring Dengan Kuningan Sebagai Kabupaten Pendidikan Mohon Maaf Kuningan Menuju Kabupaten Pendidikan Tahun 2025 Ini Kita Sempat Diprotes Karena Kita Sudah Memprogramkan Sebagai Kuningan Kabupaten Pendidikan Sekarang Malah Berubah Menjadi Kuningan Menuju Kabupaten Pendidikan Kenapa Kita Rubah Targetnya Karena Kalau Kita Menganggap Kuningan Sebagai Kabupaten Pendidikan Berarti Segala Sesuat Kita Sudah Siap Artinya Mulai Tenaga Pendidik Tenaga Pendidikan Termasuk Saprasna Kita Ternyata Di Kita Angka Rata-rata Yang Melakukan Pendidikan Baru 7,2 Artinya Baru Kelas 2 SMP Sedangkan Kita Warjar Diktas 9 Tahun Saja Kita Belum Selesai Sehingga Kita Merevisi Itu Menjadi Kuningan Menuju Kabupaten Pendidikan Tahun 2025 Mohon Hubungan Dari Bapak Sekalian Mudah-mudahan Target ini Bisa Tercapai Dengan Baik Sesuai Dengan Harapan Kita Semua Itu Saja Yang Dapat Saya Sampaikan Kurang Lebih Maaf Dan Dengan Mengucapkan Bismillahir Rahmanir Rahim Acara Peningkatan Kapasitas KKG SG Saya Nyatakan Dibuka Bila Taufika Lidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Doa Oleh Bapak Johana FPD Kepala SDN 2 Wibu Haji Waalaikumsalam A'udhu Billah Bismillahir Bismillah Rahmanir Rahim Allah Ad Oliver Rahim Bismillahir 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 зад que Ad Kalim Kalim Al Bismillahir 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 Al Al-Fatihah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Al-Fatihah